Intro Ya, Saudara Kejurnas Balap Motoprakes Region E Sumatera putaran ketiga kembali hadir di bumi sepucuk nipah serumpun nipu. Kejurnas ini digelar selama dua hari mulai dari tanggal 8 hingga 9 Oktober 2022 kemarin. Intro Kehadiran Bupati Tanjung Jabung Timur Romy Haryanto didampingi Ketua Imi Jambi Guntur Mukhtar, Utusan Imi Pusat, Utusan Gubernur Jambi, Kapolres Tanjung Jabung Timur, serta para tamu undangan. Dalam laporannya, Ketua Penyelenggara Rata Ulang Sipah Hutar mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait yang banyak membantu terselenggaranya event Motoprakes Region E Sumatera putaran tiga ini. Khususnya Dinas Parbud Pora, Pemkap Tanjung Jabung Timur, dan terlebih kepada awak media yang meliput jalannya ajang bergensi ini. Alhamdulillah, setelah proses pembangunan selama 4 tahun pada akhir tahun 2021 lalu, Sirkuit Nasional Sabak sudah direstingkan oleh Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Imi Pusatian Pusat yaitu Pak Bambang Pusatio. Saya, pelaku Ketua Imi Provinsi Jambi, dan kawan-kawan seperjuangan Imi Provinsi Jambi berkomitmen menjadikan Sirkuit Nasional Sabak sebagai salah satu sport otomotif turisan, sekaligus central otomotif di Jambi. Mana tepuk tangannya nih? Ini! Kita akan menyelenggarakan sebanyak mungkin event balap dari mulai rekor kejurnas, penyurga, hingga antar club. Kita jadikan di Jambi ini, setiap minggu akan perlu ada aktivitas balap maupun kegiatan mobilitas dari alat komunitas otomotif, sehingga bisa memberikan multiplayer efek ekonomi yang besar bagi masyarakat di jambi lokasi sirkuit ini. Seperti hanya penyelenggaran kejurnas fotoropik Piala Presiden Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 8-9 Oktober 2020 ini. Selain ada 4 pas kejurnas yang dipertandingkan, ada juga 4 pas kejurda, serta 9 pas suporting. Selain meningkatkan prestasi atlet balap dari Jambi dan sekitarnya, juga bisa mendatangkan lampaan ekonomi bagi masyarakat kita, khususnya di Jambi. Semoga keyboard ini melahirkan pembalap nasional, bahkan internasional. Dengan ada zabak nasional sirkuit ini, akan menciptakan para riders yang akan membawa nama provinsi Jambi ke kancah nasional, bahkan ke level tertinggi internasional. Itu sudah dibuktikan oleh pembalap dari Jambi, Agung Septian Alba, yang berhasil naik podium di negara tetangga kita Malaysia. Semoga berhasil naik podium di negara tetangga kita, kalau diperhatikan sekitarnya ini bukan milik masyarakat Anjum itu, tapi masyarakat Kofi Jambi. Dan hari ini mungkin sama-sama kita tahu bahwa salah satu putar Jambi, yang lahir dari sekitarnya ini, telah berlanggan di kata internasional dari Tuan Agung, dan mudah-mudahan ke depan, Agung anung-angung yang baru, yang lahir dari Sipi Jambi Sampai. Harapkan kami tentu seperti itu. Dan para-para malam, kami minta selamat bertanggung, tetap beri agar seperti jelas, dan keharapkan dan dihadapkan Pak Irun, dan mohon nanti dapat membuka sekaligus, membuka spanggung. Kedepannya, Imi Provinsi Jambi akan terus menggelar event balap, baik itu event kejurnas maupun kejurda, serta Imi Jambi akan terus mencari bibit-bibit olahraga, khususnya di bidang otomotif. Reporter BTV, Riau melaporkan dari Tanjung Jabung Timur.